Dan untuk informasi apa itu bot Katherine, itu ada di bawah. Bot Katherine sudah ada, sudah masuk ke server. Kemudian kita coba... Help. Nah, untuk prefix ini sudah di-setup untuk bot yang bernama Katherine. Hai, pada video kali ini aku akan men-setup bot yang bernama Katherine. Kita akan invite bot tersebut, kita menuju Google, kemudian terus saja ke Katherine, Bot, Discord. Kemudian ke top GG. Dan untuk informasi apa itu bot Katherine, itu ada di bawah. Game atau semacam lebih ke Genshin Impact. Kalau sekalian pernah main Genshin Impact, nah itu sistem botnya itu seperti itu. Ada karakter, artifact, weapon. Untuk utilities dan planningnya itu ada daily, teamer. Untuk Wii Simulator, Wii Simulator itu seperti gajah. Barangkali kalau misalnya kalian gajah dapat sebuah karakter baru, nah itu mungkin bisa digunain juga. Di sini juga ada banner, inventory, thread, profile, crystal, leaderbot, dan lain-lain. Kita langsung invite aja bot tersebut. Invite. Kemudian pilih server yang akan digunakan. Di sini aku menggunakan tutorial Discord, kemudian continue. Jika sudah autoris, maka cek server kalian. Nah di sini bot Katherine sudah ada, sudah masuk ke server. Kemudian untuk prefix defaultnya adalah bintang, help. Kemudian kita cari prefix supaya prefixnya lebih mudah digunakan. Prefix. Kita ganti prefix, prefix, kemudian kita pakai prefix plus. Kemudian kita coba, help. Nah untuk prefix ini sudah di setup untuk bot yang bernama Katherine. Kemudian di sini sangat banyak sekali perintahnya banner, crystal, inventory, kemudian profile. Kita coba, cek profile. Jadi seperti itu. Cara meng-infit bot Katherine. Kemudian cara cek perintah-perintahnya. Kalian bisa langsung kalian coba perintah-perintah ini banner. Bagi kalian kalau misal butuh sebuah tutorial lagi atau belum mengerti, silakan komentar di bawah video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. See you again. Terima kasih.